Dunia, IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti. Inilah ketidakpastian yang tadi saya sampaikan. Dan kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan, harus mempunyai sense of crisis, semuanya. Kerja sekarang ini tidak bisa hanya makronya, tidak bisa. Mikronya, detail harus tahu. Inilah yang sering saya sampaikan ke Pak Atai, ke Pak Kepala BPKP. Pak, detail ini dicek. Pak, tolong ini detail saya dibantu. Untuk apa? Polisenya jangan sampai keleru. Oleh sebab itu, yang namanya belanja pemerintah, belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, itu harus memiliki tiga hal yang penting. Menciptakan nilai tambah. Jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja. Harus memberikan nilai tambah pada negara ini. Yang kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memang efisien. Ini harus. Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp 2.714 triliun, memiliki APBD Rp 1.197 triliun, belinya produk impor, seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala BPKP. Bukan produk dalam negeri. Sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH, Badan, PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu, bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN lho. Ini uang APBD lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini? Oleh sebab itu, saya minta APBD, PPKP, mengawal serius program ini dan harus berhasil. Belanja produk dalam negeri harus berhasil. Saya tahu, banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah. Alasan banyak sekali. itu yang Bapak Ibu kawal. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP. ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu? Corek. 842 itu. Drop. Kalau memang produknya dalam negeri sudah ada. untuk apa? Dipasang, diikatalog. Inilah tugasnya ABIB, tugasnya PPKP. Saya senang, kita sudah bekerja beberapa bulan ini. Kemarin dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi, baru ada 46. Pemda yang memiliki e-katalog lokal. Sekarang ini kita sudah naik menjadi 123. Naiknya cepat. Ini pasti dikejar-kejar sama BPKP. Awasi betul, kawal betul, agar semua kabupaten, kota, provinsi segera memiliki e-katalog lokal. sehingga nanti produk-produk lokal termasuk semuanya. Saya baru beberapa hari yang lalu ke Wakatopi. Jauh sekali dari sini. Dan saya kaget produk-produk lokalnya sudah terkemas dalam kemasan yang sangat baik. brandingnya bagus. Kok beli impor? Banyak sekali macamnya. Saya berikan contoh saja yang mesin jahit low speed. Coba dilihat. harga impor 13 juta. Harga dalam negeri 12 juta 800. Apa sih bedanya? Lebih murah jelas. Mudah tutup mata beli yang PDN itu. Tidak ada alasan. Jangan ada alasan yang satu warna merah, yang satu warna putih. Saya senang warna putih. Tidak ada. Beli yang putih. ini nasal oksigen, kanula. Ini pipa oksigen. Impor harganya 8.300. Dalam negeri harganya 6.900. Beli impor, yang saya cek, beli impor, alasannya ada saja. Kualitasnya apa? Speknya apa enggak pas? Kayak kita ini enggak ngerti masalah spesifikasi. BPKP seperti cek, pakai yang PDN-nya. Alat mekanik yang impor harganya 22.900.000. Dalam regi harganya 28.000.000. Beli tetap yang PDN. Jangan alasannya lebih murah yang impor, lebih murah yang mendak, terpaus sedikit, tetap beli yang produk dalam regi. Karena nilai tambah ada di dalam regi, lapangan kerja ada di dalam negeri. Enggak ada alasan. Lima tahun yang lalu saya jengkel betul. Saya sudah merintah pada BUMN untuk beli pipa. enggak ada pak spek dalam regi pak. Speknya ini pak, nomernya ini pak, ukurannya ini. Terpaksa kita harus impor. Saya saat itu tuh apa, sesulit ini sih membuat pipa. Eh saya ke pabrik pipa. Pak, semuanya ada pak. Bapak mau cari apa ada, ukuran apa ada, kualitas apa ada. Ini kita ekspor semuanya pak. ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Loh, 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 loh. Yang orang sana beli produk pipa kita, mah kita beli impor. Ini kan, sekali lagi, kita ini orang pinter-pinter. Tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf. Ini yang harus dikawal, ini yang harus diawasi. Dan saya minta ini betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi. Growth kita menjadi tambah. Lapangan kerja kita menjadi semakin banyak. Karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri. Kalau ada pabrik kecil, yang biasanya melayani kapasitas seribu, karena ada pesanan dari Pemda, pesanan dari pemerintah pusat, sepuluh ribu, yang mau tidak mau dia akan ekspansi, memperluas pabriknya, memperluas industri-nya. Artinya pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi. Tidak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya APBN, APBD itu bisa men-trigger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya caranya seperti ini. , sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.